Intro Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku membuat sejumlah kawasan pengukiman warga di Desa Kamal tergenang banjir. Bahkan akibat buruknya drainasi membuat salah satu rumah warga di RT-08 Desa Kamal nyaris amruk. Selain rumah warga, salah satu ruang belajar pada sekolah SMA PGRI 4K Ratu Barat di Desa Kamal juga nyaris roboh akibat tergerus aliran air saat hujan. Warga sekitar saat ini hanya bisa melakukan mitigasi seadanya untuk mencegah terjadinya banjir susulan yang bisa menyebabkan robohnya bangunan rumah warga dan sekolah. Warga berharap adanya perhatian pemerintah maupun instansi terkait dari Kabupaten Seram bagian Barat guna meringankan kecemasan warga saat musim hujan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Jadinya kelemahannya sore hujan lalu jendera sebanjir terus putus seluruh air. Akhirnya ada rumah yang hampir jatuh terus tinggal satu meter aja lalu masyarakat sementara baki ini. Cuma jalan ini sudah dibuat dari dulu. Masyarakat kecematan, keupatan tidak pernah diangkat. Tidak diangkat juga tidak tradisasi. Di masyarakat Kamal itu sangat membentuk. Supaya pemerintah bisa lihat hal ini kok. Kalau ada hujan lagi tidak banyak seperti ini lagi. Tidak ada korban lagi. Jadi di Kamal ada berapa titik yang parah? Ada dua titik yang parah. Selain di sini dan juga ada di samping SMA. SMA P3 4 itu agak parah juga. Kalau dari pihak terkat, instansi dari dinas PU atau dari BPBD sudah berapa kali turun di sini atau belum pernah turun? Setiap saat banyak mereka turun. Dipoto, diukur, dipoto, ukur sampai sekarang sudah ada tradisasi. Maka yang tahu itu bilang di Mesriaman juga diangkat tapi sempurna. Selain itu ada sejumlah sekolah atau drainase yang sudah rusak akibat dihantam banjir sejak lama dan tak kunjung diperbaiki hingga saat ini.